Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada Shalom berkah dalam Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo Dalam Renungan Lukas 1 ayat 26-38 Jadilah kehendakmu Memenuhi kehendak sendiri lebih mudah daripada memenuhi kehendak Allah Karena kehendak Allah sering sulit dimengerti dan dilakukan Apalagi bila kehendak Allah itu merupakan perkara yang sulit dan penuh risiko Seperti yang dialami Maria Malaikat Gabriel diutus menyampaikan berita kelahiran kepada Maria Seorang perawan muda dari keturunan Daud ayat 26-27 Allah berkenan menyatakan kasih karunianya kepada Maria Ayat 28-30 Yang tidak terpandang dari antara semua gadis Yahudi Dan berasal dari Samaria Yang tidak berarti bagi orang Yahudi Yohannes 1 ayat 46 Maria dipilih untuk menjadi ibu Mesias yang akan melahirkan Yesus Yang namanya berarti adalah keselamatan Allah Dialah anak Allah yang maha tinggi Ayat 32 Dia adalah manusia sejati Sekaligus Allah sejati Juga akan menjadi raja yang mewarisi tahta Daud Dan akan berkuasa atas seluruh umat Israel Sampai selama-lamanya Maria merasa khawatir karena kehamilan di luar nikah Merupakan pelanggaran Taurat yang berat bagi orang Yahudi Yang sangat ketat Dan dosa ini akan diganjah dengan hukuman mati Ulangan 22 ayat 23-24 Namun Gabriel menjelaskan bahwa hal itu terjadi Karena pekerjaan roh kudus yang ajaib Dan menanguinya sehingga rahimnya menjadi tempat kudus bagi anak Allah Hal ini tidak mustahil bagi Allah Karena beliau juga telah membuat Elizabeth hamil pada usia lanjut Peneguan ini membuat Maria merespon dengan penuh penyerahan dan ketahatan Serta siap menghadapi risiko dan penderitaan Karena kehancuran bertunangan dengan Yusuf Dan kesalahpahaman orang Yahudi Marilah kita berkata seperti Maria Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Ayat 38 Ketika Tuhan memilih kita untuk melakukan kehendaknya yang sulit Serta penuh risiko dan menderitaan Masti beliau mempunyai rencana yang indah di dalamnya Maka terimalah dengan sukacita Penuh penyerahan dan ketahatan Adalah kita tunduk dan berserah Itu kita miliki Tuhan meminta kita taat Adakah kita hitung-hitungan mengenai harga yang harus kita bayar Bila kita taat Marilah belajar dari Bunda Maria Tunduk dan berserah sepulat hati Salam dan doa Sukeng Pramono Amin